Assalamualaikum Puan dan Tuan Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal ramah, terdidik, dan berakal Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini maka jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Salam sejahtera untuk kita semua hari ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai penemuan hukum sebelum kita mengetahui apa itu penemuan hukum dan bagaimana cara-caranya alangkah baiknya kita harus mengerti terlebih dahulu definisi dari penemuan hukum yang pertama bisa kita lihat dari Ahmad Ali yang menunjukkan bahwa penemuan hukum adalah menemukan kecocokan antara maksud atau punyai dari peraturan undang-undang dengan kualifikasi peristiwa atau kasus konkretnya kemudian ada dari Paul Skolten yang juga mengatakan disini penemuan hukum itu adalah sesuatu yang lain dari hanya penerapan peraturan dan pada peristiwanya saja dan kadang-kadang atau bahkan sering ya terjadi bahwa peraturan tersebut harus ditemukan baik itu dari interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun reksverfining kemudian ada dari sudik nomor Tauksumo yang mengungkapkan bahwa ialah suatu penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim di dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara nah begitu untuk penemuan hukum definisinya kemudian lanjut baik yang selanjutnya ada penafsiran atau interpretasi hukum menurut Prof. Jimli Asidiki penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret sedangkan menurut sudik nomor Tauksumo interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret jadi interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup paidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang pembendirannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri oleh karena itu harus dikaji dengan hasil yang diperoleh baik, next slide lalu ada macam-macam penaksiran atau interpretasi hukum yang pertama yaitu gramatikal yang kedua historis, yang ketiga sistematis yang keempat teleologis atau sociologis next slide nah yang pertama ini adalah penaksiran interpretasi hukum gramatikal gramatikal ini adalah penaksiran berdasarkan kata bahasa yang dilakukan terhadap kata-kata yang tersusun di dalam bunyi dan isi peraturan perundang-undangan metode interpretasi gramatikal juga disebut metode objektif yang mana cara penaksiran atau penjelasannya paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyi dalam penaksiran gramatikal hakim diwajibkan untuk mencari kata yang ada di dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan alih bahasa jika sekiranya belum cukup hakim harus mempelajari kata-kata tersebut dalam susunan kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lain next slide nah ini ada tiga pendekatan kontekstualism untuk penaksiran atau interpretasi gramatikal yang pertama yaitu arti suatu perkataan harus dinilai dari katanya dalam kumpulan-kumpulannya yang kedua ada asas ini mengandung makna of the same class jadi suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama yang ketiga ada yaitu bahwa kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari suatu perundang-undangan misalnya apabila di muka peraturan telah memerinci tentang berdagang, tenaga terambil, pekerja, atau orang lain apapun maka kata orang lain apapun harus diartikan dalam kategori orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya itu next slide nah yang terakhir ini adalah contoh dalam pasal 1 penetapan presiden nomor 2 tahun 1964 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak tetapi meskipun demikian secara gramatikal tentunya dapat ditafsirkan bahwa penembakan itu adalah bukan asal sembarang tembak melainkan penembakan yang menyebabkan kematian terbidana atau dengan kata lain terbidana di tembak sampai mati yang kedua ada istilah dipercayakan yang tercantum dalam pasal 432 KUHP contoh posisi sebuah paket diserahkan kepada dinas pendidikan sedangkan yang berhubungan dengan pengiriman tidak ada yang lain kecuali dinas tersebut maka kata dipercayakan ditafsirkan sebagai diserahkan contoh yang terakhir ada istilah menggelapkan dari pasal 41 KUHP ada kalanya ditafsirkan sebagai menghilangkan baik berikutnya ada penafsiran historis penafsiran ini didasarkan pada sejarah terbentuknya suatu rumusan hukum atau perundang-undangan penafsir melihat suasana bagaimana dulu suatu perundang-undangan terbentuk termasuk menyelediki sistem hukum dan politik hukum yang melatar belakangi lahirnya suatu perundang-undangan misalnya, memahami keberadaan UU subversi pada masa Orde Baru dan kemudian dicabut pada era reformasi dengan tak lepas dari kondisi historis pada saat itu ini juga adalah suatu metode menemukan riwayat suatu peranata atau pengertian hukum misalnya, sejak kapan asas unus testis nulus testis dipakai dalam perundang-undangan cara penafsiran historis ini menurut Utrecht dilakukan dengan 1. menafsirkan menurut sejarah hukum dan 2. menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan penafsiran menurut sejarah menurut Utrecht merupakan penafsiran luas atau mencakup penafsiran menurut sejarah penetapan kalau penafsiran menurut sejarah penetapan dilakukan dengan cara mencermati laporan-laporan perdebatan dalam perumusannya surat-surat yang dikirim berkaitan dengan kegiatan perumusan dan lain-lain sedangkan penafsiran menurut sejarah hukum dilakukan menyelidiki asal naskah dari sistem hukum yang pernah diberlakukan termasuk pula meneliti asal naskah dari sistem hukum lain yang masih diberlakukan di negara lain bagi hakim, menurut Skolten makna penafsiran historis berdasarkan kebutuhan praktik pada umumnya yang penting bagi hakim ialah mengetahui maksud pembuat naskah hukum yang ditetapkan hukum bersifat dinamis dan perkembangan hukum mengikuti perkembangan masyarakat oleh karena itu makna yang dapat diberikan kepada suatu kata dalam naskah hukum positif sekarang berbeda dengan maknanya pada waktu ditetapkan oleh sebab itu pula penafsiran menurut sejarah hakikatnya hanya merupakan pedoman saja akan tetapi penafsiran historis tidak hanya menelakah risalah sebagai story perumusan naskah tetapi juga menelakah sejarah sosial politik, ekonomi dan sosial event lainnya akan tetapi penafsiran historis tidak hanya menelakah risalah sebagai story perumusan naskah tetapi juga menelakah sejarah sosial politik, ekonomi dan sosial event lainnya ketika rumusan naskah tersebut dibahas untuk berikutnya ada putusan mahkamah konstitusi yang menganut metode penafsiran ini yaitu putusan MK nomor 14 garis miring PU strip 11 garis miring 2013 putusan AKUO merupakan putusan pengujian undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam putusan AKUO dilakukan pembatalan terhadap pasal 3 ayat 5 pasal 12 ayat 1 dan 2 pasal 14 ayat 2 dan pasal 112 undang-undang nomor 42 tahun 2008 yang mengatur mengenai pemilu nasional tidak serentak atau pemilihan umum presiden diselenggarakan setelah pemilihan umum legislatif MK memberikan putusan menggunakan perspektif original intent pembentukan pasal 22 E ayat 2 UUDN RI 1945 pasal tersebut berbunyi pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rumusan tersebut ditafsirkan bahwa pemilu yang terdiri dari pemilihan anggota DPR DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD dilaksanakan secara serentak hal itu secara tegas dikemukakan oleh Selamat Effendi Yusuf sebagai salah satu anggota panitia ad hoc 1 Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR pemilu untuk DPD pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD jadi diletakkan dalam satu rezim pemilu diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan pemilu nantinya akan terdapat 5 kotak yaitu kotak 1 adalah kotak DPR kotak 2 adalah kotak DPD kotak 3 adalah Presiden dan Wakil Presiden kotak 4 adalah DPRD Provinsi dan kotak 5 adalah DPRD Kabupaten Kota dari sudut pandang original intent dari penyusunan perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan pemilu Presiden bahwa pemilu Presiden diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilu legislatif sekian dari penafsiran historis selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terima kasih ya baik selanjutnya adalah penafsiran atau interpretasi sistematis nah pengertiannya adalah penafsiran atau interpretasi menurut sistem yang ada dalam rumpusan hukum itu sendiri nah disini maksudnya adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara menghubungkan naskah hukum yang lain yang mengatur hal yang sama kemudian dihubungkan dan dibandingkan misalnya yang ingin ditafsirkan adalah pasal dari suatu undang-undang maka dihubungkan dengan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang itu nah berarti tadi caranya adalah dengan menghubungkan suatu peraturan hukum dengan peraturan hukum lainnya baik selanjutnya ada contoh disini contohnya adalah di undang-undang dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang mengguni rancangan hukum anggaran pendapatan dan pelajar negara dia juga oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan pernyataan ini maka akan timbul pernyata pertanyaan kenapa Presiden yang bisa mengajukan RUU atau APBN kenapa tidak lembaga lainnya lalu dengan menghubungkan dengan naskah hukum lainnya akan didapat di pasal undang-undang negara Republik Indonesia pasal 1945 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar dari situ didapat bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang dimana kekuasaan pemerintahan itu memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan artinya RUU APBN memang diajukan oleh Presiden karena Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang dimana kekuasaan pemerintahan itu mengelola keuangan negara lalu selanjutnya adalah hak mengajukan rancangan undang-undang karena Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur oleh undang-undang nomor undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 1 yaitu tentang hak mengajukan rancangan undang-undang baik selanjutnya adalah hakikat perundang-undangan yaitu terbentuknya suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan sehingga keberadaannya terikat dengan peraturan lain artinya ketika suatu perundang-undangan itu lahir perundang-undangan itu akan selalu bergaitan dengan undang-undang lain atau naskah hukum lainnya sehingga jika ingin melakukan penemuan hukum bisa dengan menghubungkan dengan naskah hukum lainnya karena perundang-undangan itu saling terikat satu sama lain selanjutnya adalah tujuan interpretasi sistematis tujuannya adalah menjelaskan lebih lanjut dan komprehensif suatu pasal dengan menghubungkan peraturan sehingga menghasilkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami selanjutnya adalah penafsiran atau interpretasi teleologis atau sosiologis secara pengertiannya penafsiran atau interpretasi teleologis atau sosiologis adalah penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan aspirasi rakyat dan situasi atau kondisi masyarakat perkembangan masyarakat yang maju besar tentunya menuntut peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat hal inilah yang menjadi landasan diubahnya suatu undang-undang sebab tidak relevan lagi dengan kondisi real yang terjadi di masyarakat peraturan perundang-undangan yang sudah usang tetapi masih berlaku diaktualisasikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum masa kini pada hakikatnya suatu penafsiran undang-undang yang dimulai dengan arah dramatikal selalu dengan akhir penafsiran sosiologis jika tidak ditemukan maka tidak mungkin hukum dapat membuat suatu keputusan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat oleh karena itu peraturan di Indonesia yang masih menggunakan peraturan yang berlaku dan berasal dari zaman kolonial maka untuk menjalankan peraturan itu hakim harus dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di Indonesia pada saat sekarang tokoh yang menurut penafsiran ini yaitu Hemekert dan Himens dari Belanda dan Roskupons dari Amerika selanjutnya adalah tujuan dari penafsiran atau interpretasi teleologis atau sosiologis penafsiran atau interpretasi teleologis atau sosiologis dilakukan dengan memperhatikan tujuan dari undang-undang artinya menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan dari undang-undang tersebut tidak sebatas dari tata bahasanya saja penafsiran ini berusaha menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dengan memaknai perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat agar penerapan hukum sesuai dengan tujuannya yaitu kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat selanjutnya adalah contoh-contoh dari interpretasi ini yang pertama orang yang dengan sengaja melakukan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat secara sosiologis dapat ditafsirkan sebagai telah melakukan tindak bidana ekonomi yakni tindak bidana kejahatan untuk mengacaukan perekonomian masyarakat meskipun tujuan orang itu hanyalah untuk mencari laba yang sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri yang kedua adalah pasal 284 yang mengatur tentang zina meskipun secara historis berdasarkan dari Eropa jika pasangan yang berzina sama-sama belum nikah di Indonesia bisa ditafsirkan secara sosiologis dengan menyesuaikan kondisi masyarakat di tanah air sehingga bagi para pelaku dapat dijauhi hukum dijatuhi hukum penjara setinggi-setingginya sembilan bulan penjara selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator baik itulah sesi pemaparan dari kami kelompok 5 kemudian setelah sesi pemaparan akan diadakan sesi tanya-jawab atau question and answer nah disini kami sudah menemukan beberapa pertanyaan baik sebelumnya perkenalkan nama saya Widianda Rahayu dengan NIM 30293 dari kelas hukum D terkait penjelasan kelompok Anda mengenai penemuan hukum saya memiliki beberapa pertanyaan yaitu yang pertama bagaimana proses penemuan hukum dalam sistem hukum Indonesia dan kapan hakim dapat melakukan penemuan hukum serta mengapa penemuan hukum ini diperlukan terima kasih jadi yang pertama bagaimana penemuan hukum dalam sistem hukum Indonesia Indonesia menerapkan hukum Civilau salah satu karakteristik utama dari Civilau yalah menggunakan aturan-aturan yang tertulis dan terpukukan atau terkodifikasi sebagai sumber hukumnya untuk menerjemahkan aturan-aturan hukum tersebut kepada peristiwa-peristiwa konkret maka difungsikanlah seorang hakim seorang hakim memiliki kedudukan pasif di dalam penerapan aturan hukum tersebut dia akan menerjemahkan suatu aturan hukum apabila telah terjadi sengketa kemudian hasil terjemahan aturan hukum tersebut diterapkan di dalam suatu keputusan pengadilan yang mengikat pukul pihak-pihak yang bersengketa penggunaan aturan hukum tertulis di dalam Civilau terkadang memiliki kendala-kendala tertentu salah satu kendala utama ialah relevasi suatu aturan yang dibuat dengan perkembangan masyarakat ini dikarenakan aktivitas masyarakat selalu dinamis oleh karenanya segala aturan hukum yang dibentuk pada suatu masa tertentu belum tentu relevan dengan masa sekarang aturan hukum yang tidak relevan akan menciptakan kekasauan ketidakadilan dan menjadi persoalan karena tidak dapat menjawab persoalan yang ada di masyarakat oleh karena itu hukum harus bisa memecahkan suatu persoalan dari suatu realitas baru masyarakat sehingga terjadi kondisi di mana hukum dapat menyelesaikan suatu perkara akibat adanya aturan hukum yang mengikatnya pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya baik untuk yang pertanyaan kedua ya disini bisa kita lihat kapan akib dapat melakukan penemuan hukum akan dijawab oleh saudari intan bisa langsung on mic baik jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 jadi menurut buku panduan bantuan hukum di Indonesia pedoman Anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum selanjutnya disebut panduan bantuan hukum disebutkan bahwa hakim juga bisa membentuk hukum apabila ia melakukan penemuan kaedah hukum penemuan hukum ini lazimnya diadikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret latar belakang yang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan keputusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya atau race-finding lalu hasil temuan itu akan menjadi hukum apabila diikuti oleh hakim berikutnya atau dengan kata lain menjadi jurisprudensi terima kasih semoga menjawab ya kemudian ada pertanyaan ketiga ya mengenai mengapa penemuan hukum itu diperlukan baik akan langsung dijawab oleh saudara rangga baik untuk berikutnya ada pertanyaan mengapa penemuan hukum diperlukan jadi penemuan hukum diperlukan dalam mencari dan menemukan kaedah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat karena dalam kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama itu ada kalanya pembuat undang-undang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang sangat umum sifatnya sehingga dapat memberi lebih dari satu pengertian atau pemaknaan yang kedua itu ada kalanya istilah kata pengertian kalimat yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas arti atau maknanya atau tidak dapat diwujudkan lagi dalam kenyataan sebagai akibat adanya perkembangan-perkembangan dalam masyarakat berikut eh berikut sekian jawaban dari saya sekian jawaban dari kami semoga menjawab terima kasih oke oke dengan begitu berakhirlah sudah presentasi kami ya mengenai penemuan hukum apabila kami ada salah kata atau lukus sesuatu kami mau maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan sekian dari kami terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati terima kasih